Terima kasih Anda masih bersama kami, kita lanjutkan terkait dengan gagal di Piala AFF, tadi disebutkan tidak fair juga jika dibilang pembinaan adalah gagal. Bukan salah para pemainnya, namun manajemen supportnya. Kita ingin tahu manajemen support seperti apa yang harusnya dilakukan oleh PSSI untuk bisa membuat tim Nas ini pendepannya bisa berhasil untuk bisa lebih baik lagi. Atau kita bisa menyebut juara? Pertama adalah kalau soal manajemen support, itu dimanapun itu harus memberikan yang terbaik. Kita sebagai pengurus harus memberikan yang terbaik kalau kita mengharapkan sebuah perasaan. Contohnya seperti apa misalnya Pak? Contohnya ketika soal pelatih saja. Pelatih jelas sudah ada Louis Mila dan kita ketahui walaupun gagal di ASN Games, masyarakat itu puas melihat pola permainan sepak bola Indonesia. Merasa terwakili, inilah yang ingin kita harapkan dari mereka. Saat itu memang belum berprestasi baik yang diharapkan. Tapi sudah terlihat, nah itu satu ya soal pelatih. Kemudian soal keputusan siapa yang benar-benar melatih. Itu ditunda-tunda terus ketika dinegosiasi dengan Louis Mila itu nggak putus-putus, baru seperti saya katakan tadi Bima Sakti ditunjuk. Dan bagaimanapun auranya Bima Sakti beda sama Louis Mila. Dia tidak bisa membawa auranya yang sama yang disegani seperti Louis Mila. Tapi Pak Fritz tepat tidak sih kalau misalnya AFF kita kemudian merosot prestasinya, kemudian menyalahkan Pak Bima misalnya. Yang kalau oleh publik dilihat ini terdesak sekali harus ditunjuk sebagai pelatih utama begitu. Karena Louis Mila harus mundur misalnya. Ya, sebagai pelatih dia tetap bertanggung jawab, dia menerima tanggung jawab itu. Jadi sebagai pelatih dia harus bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan dan menjelaskan kepada PSSI minimal kenapa ini. Tapi yang paling penting adalah kita masyarakat harus menilai kenapa begitu lambat PSSI sampai menunjuk Bima Sakti. Itulah yang harus sebetulnya di-resolve. Itu adalah problem begitu ya? Apa peran Ketua Umum misalnya? Kenapa Ketua Umum tidak bisa memutuskan? Apa karena dia di Medan? Gitu loh ya. Jadi dia tidak tahu permasalahan. Jadi yang hal seperti itu, kenapa soal pembayaran gaji Louis Mila itu menjadi terkendala? Apa Ketua Umum tidak bisa mencari solusi? Gitu loh ya. Jadi... Sebetulnya itu agak dibilang sepele ya kalau masalahnya hanya. Tidak sepele sih kalau soal itu sih. Jadi gini ya, kita mengharapkan pemain memiliki semangat luar biasa merah putih. Semangat merah putih juga harus ada di manajemen, di pengurus. Oke, baik. Kita langsung ke Pak Bu Niman. Pak Bu Niman, kalau kita lihat PSSI ini berdiri sudah lama begitu ya. Bukan baru kemarin, tahun lalu begitu ya. Tentu pada saat PSSI berdiri, ada konsep untuk membangun olahraga sepak bola Indonesia. Ada rencana-rencana yang ditargetkan. Tahun pertama apa yang dilakukan, tahun kedua pembinahan seperti apa yang dilakukan. Nah ini bagaimana sebetulnya memanage ini? Apa sih sebetulnya rencana dari PSSI dan menemukan? Tadi ada naturalisasi. 250 juta lebih penduduk Indonesia. Apakah kita tidak ada pemain yang baik? Tidak ada yang bisa kemudian menjadi pemain. Pemain, sementara Singapura hanya sedikit masyarakatnya dibanding kita. Namun mereka banyak menang di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bagaimana? Ya, sebagai suatu organisasi yang sudah panjang ya usianya. Pastilah setiap pengurus itu punya rencana kerja. Nah ada yang pendek, menengah, panjang gitu kan. Nah kemudian ada target-targetnya. Kalau jangka menengah saya kira sudah sangat baik ya. Dengan Coach Pahri Pegang U16, Coach Indra Sapri 19-18 ini kan nanti kemenengahnya mereka ini yang terdorong untuk jadi timnas. Nah tinggalkan ini yang jadi masalah di jangka pendek nih. Tadi Bang Fritz juga sudah sampaikan kan gitu kan. Ada betul, sangat betul bahwa memang harus ada manajemen support. Jangan, kalau menurut saya, ya kan, jangan langsung ke ketua umum. Dulu kan pernah ada badan tim nasional. Tapi kita harus melihat begini Pak Budiman. Mengelola sepak bola Indonesia itu tidak bisa tambal sulam begitu. Ketika kemudian pemain gagal, lalu kemudian kita tidak melihat secara keseluruhan, mengapa tadi pelatih kemudian terlambat untuk ditunjuk begitu. Lalu kemudian mengapa pelatih harus punya masalah soal keuangan, soal yang dialami oleh Louis Mia. Ya mungkin itu bisa dijawab langsung. Seperti apa? Ini adalah organisasi utuh yang mengelola support sistem yang dimaksud Pak Fritz itu bukan pelatih kemudian ke pemainnya. Tetapi PSSI secara keseluruhan sebagai organisasi. Saya teruskan, ya. Jadi sebelum-sebelumnya kan sudah ada namanya Badan Timnas atau Departemen Timnas yang kemarin kan tidak ada lagi Badan Timnas. Tidak ada lagi Departemen Timnas. Jadi tanggung jawab itu manajemen support ini bisa fokus kalau ini ada. Karena mereka lah yang akan mejawantahkan, meimplementasikan program yang sudah dibuat oleh EXCO, oleh PSSI, itu targetnya apa? Termasuk uangnya dari mana, lapangannya gimana, pelatih ini kontrak pendek, kontrak panjang. Kemudian seperti saya salut sama Bima Sakti yang dia itu kan jadi asisten untuk, walau tadi pelatih asing, untuk transfer ilmu tadi, transfer of knowledge tadi. Tapi kan baru berapa lama seorang Bima Sakti itu mendapat transfer. Kemudian pengalaman, tapi sudah mulai kan gitu. Ya kalau ada lag di sini yang kemudian, kalau ada yang menghandle ini, ya bridgingnya atau gimana tadi yang Luis Mila, itu kan kita habis waktu, 2 bulan hanya. Ya pertanyaannya mengapa kok bisa, kita udah pertandingan di depan mata, ini kan pasti sudah tahu. Kok kita bisa sampai lama sekali untuk memutuskan masalah gaji lah, masalah ketu, masalah pelatih. Ada apa sebetulnya, kenapa kita begitu lama untuk menentukan hal-hal yang sebetulnya itu menjadi simpel, kok jadi rumit gitu. Ya itu karena semuanya langsung ke EXCO tadi. Karena EXCO, dalam mengambil keputusan, kan mereka kolektif kolegial. Harus ada minimal, ada batasnya kalau itu 15, 8, bukan seorang ketua umum langsung mengambil keputusan. Kalau keputusan-keputusan yang strategis atau kebijakan, mereka itu harus dalam rapat. Kalau nggak ya, mereka kan bisa dengan conference atau apa segala, ada circular gitu. Jadi, lamanya itu karena proses ini tadi. Pak Budiman, dalam struktur PSSI sendiri, sejauh mana kedikdayaan seorang ketua umum untuk memanage sebenarnya hal-hal seperti ini agar tidak lambat, agar kemudian yang namanya persoalan gaji tidak lambat, yang namanya persoalan bus jemput atlet itu tidak lambat. Itu kan hal-hal kecil yang kemudian bisa diatur begitu. Ya, makanya pada saat yang ketua umum, pada saat yang penting, dia harus mengambil keputusan tegas dengan conference apa segala macam, sehingga terjadi keputusan. Tapi, sebenarnya kalau ada struktur layer di bawahnya, kan tidak hanya timnas, ada yang dikelola PSSI ini banyak. Ada pembinaan, ada pembinaan. Baik, kita ke Pak Fritz, kita ke Pak Fritz sebelum kita break. Pak Fritz, bahwa saya kembali menganggap bahwa yang namanya kemudian organisasi itu tadi, kuasa dari seorang ketua umum untuk memanage, begitu kan. Kemudian ketika kita melihat ada kekurangan di sana-sini, ya, kita harus mencari siapa? Pasti ketua, begitu kan ya. Ini apa yang kemudian harus dievaluasi dari PSSI, kita tidak kemudian mendiskreditkan ketua umum, begitu. Tetapi kemudian, bagaimana ketegasan dari ketua umum, bahwa kita kok kesannya menjadi seorang ketua umum PSSI itu, ya, siapa saja bisa. Tetapi kemudian, dengan prestasi sebab bola hari ini tidak membawa kemajuan yang berarti, apa yang harus kita lakukan? Kini, pertama, bahwa ketua umum itu, ataupun PSSI secara keseluruhan, tahu bahwa harapan masyarakat itu bukan di timnas usia 16, bukan di timnas usia 19, harapan masyarakat itu adalah di timnas senior. Itu pertama, itu udah dari dulu, bahkan Presiden Jokowi juga kalau, kalau apa, merefer itu adalah, wah kalau nggak prestasi buat apa gitu, itu timnas senior. Jadi, mesej ini harus dijadikan sebagai sebuah emergency action buat PSSI. Ya, jadi apakah dalam bentuk badan timnas senior, ya, atau dalam bentuk apa, itu harus ada, apa, satu tim yang memang mempunyai kuasa penuh dalam melakukan action terhadap persiapan timnas dan prestasi timnas. Tapi kuncinya kan manajerial sang ketua umum, kan, untuk bisa mengatur semua. Untuk sampai begitu kan ketua umum. Kenapa pun yang seseorang berani menjadi ketua umum kalau tidak mampu untuk melakukan apa-apa, gitu kan? Untuk bikin badan timnas itu adalah kemudian idenya tim, idenya ketua umum. Masalahnya adalah ketua umum ini tidak ada di tempat, tidak fokus, ya. Karena saya kesannya begini Pak Fritz, bahwa dalam sebuah organisasi, kami juga mungkin dalam organisasi kecil-kecil, bahwa yang namanya mengatur ini itu ketika ketua umum punya visi dan misi yang jelas, apa yang harus dicapai, mungkin yang Anda katakan tadi Presiden ingin apa begitu, itu diejawantakan dalam kemudian pekerjaan setiap hari. Itu seharusnya kemudian dibawahnya hanya bersinergi, begitu kan? Iya. Ini terlihat sekali tidak ada leadernya yang benar-benar untuk timnas senior. Kutua umum ngurusin timnas senior aja lah, gitu loh. Ya, yang lainnya udah berjalan. Atau pertanyaan baliknya, kenapa PSSI dalam setiap periode seperti ini? Ada yang ribut-ribut, ada yang kemudian tidak menghasilkan prestasi apa-apa, begitu. Kita nanti bahas lebih lanjut, sebenarnya formula yang tepat seperti apa yang harusnya dimiliki oleh organisasi sepak bola tanah air. Kita bahas lebih lanjut oleh Pak Budiman dan Pak Fritz, usai jeda tetaplah bersama kami.